Intro Truk pengangkut tanah padas dan truk tangki air bertabrekan di jalan Raya Pati Purwodeti tepatnya di depan Masjid Jami' Rahmatullah di Sadrudo Luhur, kecamatan Kayan pada 13 September 2020 Menurut keterangan warga sekitar, kecelakaan terjadi karena supir truk pengangkut tanah padas yang bernama Jarwani warga kebuatan Rembang mengantuk dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya Hingga akhirnya truk bernomor polisi K1846DD yang melaju dari arah selatan ini menabrak truk pengangkut air yang melaju dari arah utara Truk dari arah utara yang bernomor polisi K1882CH ini dikendarai Lukman warga desa Sundoluhur Hal ini mengakibatkan kedua supir patah tulang dan tengah dilarikan ke rumah sakit Kejadian ini juga membuat arus jalan antar kecamatan tersendat Hingga petugas kepolisian harus turun tangan mengatur lalu lintas karena proses evakuasi memerlukan waktu yang cukup lama Dari Pati, Umar Hanafi, Mitrapos melaporkan Terima kasih telah menonton!